Untuk sehari-harinya saya, ya di maksimal itu di bawah 100 ribu, meskipun di atas 50 ribu, tapi itu belum bersih ya, belum dipotong bensin dan uang jajan anak-anak. Jadi untuk nabung itu nggak ada. Saya punya anak yang berkebutuhan usus, dari hal terkecil sampai hal terbesar itu, dia butuh bantuan saya. Jadi seandainya saya lama di luar untuk ngejek, anak saya nggak ada yang jagain, nggak ada yang nyuapin. Bahkan untuk mengambil minum aja anak saya susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Maulani. Dukanya ya di saat-saat sepi orderan, di saat-saat ada orderan tapi hujan, itulah dukanya sebagai driver. Seneng banget, sangat membantu, apalagi ya di saat-saat seperti ini, seperti saya yang seorang single parent yang uangnya penghasilan saya untuk dibagi ke anak, ke dapur. Dengan adanya program service gratis dan spare part ini, ya sangat membantu sekali. Apalagi, apalagi di saat orderan sepi seperti saya. Nah, sama saya sabar nanti silalahi. Usia 33. Lumayan rame lah, semenjak COVID-19 ya lumayan rame lah. Tapi pas COVID-19 kemarin agak kurang, kan driver juga nariknya kurang juga. Nah, berterima kasih lah, sangat bersyukur lah bisa bantu driver. Di saat kondisi sekarang kan orderan gak banyak, tapi driver banyak. Sangat membantu lah, membantu driver-driver semua gitu. Ucapkan terima kasih aja lah banyak-banyak untuk, mungkin mudah-mudahan tahun depan ada lagi untuk bantu driver-driver. Sangat membantu lah kegiatan-kegiatan sosial seperti ini, Jakarta ini. Berterima kasih lah kepada yayasan yang membantu. Untuk donatur di EBM PLN, saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih. Khususnya saya dan umumnya teman-teman yang terbantu. Semoga kedepannya ada program-program lain untuk para mitra driver-driver yang membutuhkan.